Pemirsa akibat adanya pembatasan usia bagi para calon jamaah haji atau CJH membuat puluhan calon jamaah haji asal Tanjung Jabung Barat gagal berangkat sebab usia yang wajib berangkat hanya batas usia 65 tahun Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenang Tanjung Jabung Timur Hendra Kusuma Menuju Tanah Suci Mekah merupakan dampaan setiap umat muslim Namun karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan sesuai aturan yang berlaku setidaknya terdapat 37 calon jamaah haji gagal berangkat Hal ini dikarenakan faktor usia para calon jamaah haji yang dibatasi diubur 65 tahun sedangkan usia di atas 65 tahun tidak diperbolehkan untuk berangkat Ketetapan ini telah diatur sesuai aturan dari pemerintah Arab Saudi maupun dari Kementerian Agama Pusat Adanya 37 calon jamaah haji yang gagal berangkat ini dibenarkan langsung oleh Kasi Haji dan Umroh Kemenang Tanjung Jabung Barat Hendra Kusuma Menurutnya 37 calon jamaah haji yang gagal berangkat ini dikarenakan usia mereka di atas 65 tahun Para calon jamaah haji yang gagal berangkat ini tetap dipastikan akan berangkat pada tahun yang akan datang Atau porsi haji mereka tetap tersedia Data siswa kita dari data jamaah awal yang 2020 itu sebanyak 332 Kalau kita tarik keluarkan yang umur 65 itu data kita itu ada 37 orang Itu yang usia 65 ke atas Selain itu Pak mungkin ada juga penundaan apa lilik juga Pak? Ya terjadi penundaan itu kalau terpisah suami istri misalnya suaminya sudah 65 Istrinya rata-rata banyak menunda Atau misalnya orang tuanya tidak bisa masuk dalam kota berangkat tahun ini sehingga anaknya juga menunda Meski demikian Hendra berharap kepada 135 calon jamaah haji yang berangkat Untuk tetap mempersiapkan diri salah satunya dengan menjaga kesehatan Selain itu untuk persiapan manasik haji mulai diperlakukan hingga 3 Juli mendatang Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan